Intro Kelihat perfilman Bollywood sempat booming di tanah air pada tahun 90-an sampai tahun 2010 ke atas. Dari sekian banyak film dan serial India yang masuk ke Indonesia, ada beberapa film atau serial yang dipintangi artis cilik dengan pengalaman tak sebanyak artis senior, tapi memiliki bakat luar biasa di dunia seni peran. Bahkan tak sedikit artis cilik yang namanya tenar dan dikenal di kancah perfilman Indonesia sampai saat ini. Kelasan tahun berlalu, kira-kira seperti apa perubahan penampilan dan wajah para artis cilik Bollywood ini setelah jarang terlihat di depan layar kaca? Berikut 6 beda penampilan artis cilik Bollywood di usia dewasa. Yuk simak videonya! Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Sana Said Siapa yang tak ingat dengan film Kuch Kuch Hotahe? Di balik kesuksesan film ini, ada aktris cilik yang juga ikut menarik perhatian, yakni Sana Said yang memerankan tokoh Anjali. Di mana sosok Anjali yang imut dan polos membuat banyak orang mengidolakannya. Tak ayal, setelah itu karirnya semakin bersinar dan sempat beberapa kali membintangi judul film. Sebut saja film Catch in the Web dan Falkly pada tahun 2014. Teranyar, ia juga terlibat dalam sebuah proyek film yang berjudul Stranger Group. Dan bukan hanya karirnya saja yang berubah, tapi gaya hidupnya juga sangat berbanding terbalik dengan sebelumnya. Dari pantauan akun Instagramnya, kini ia sudah tinggal di Los Angeles dan bertunangan dengan seorang pria bernama Sabah Wagner. Selain itu, di akun Instagramnya ia juga kerap pamer tubuh seksinya dan tak malu mengumbar kemesraan dengan sang tunangan di muka publik. 2. Hansika Motwani Lahir pada tahun 1991, artis satu ini memulai karir di dunia acting saat membintangi serial televisi yang berjudul Kyun Ki Shaspi Kabi Bahuti pada tahun 1999. Setelah itu, karirnya mulai menanjak setelah ia mulai terjun ke dunia perfilman pada tahun 2003. Hebatnya, ia langsung membintangi empat film sekaligus dalam satu tahun. Mulai dari film Escape from Taliban Kunca, Hawa, Abra Kadabra, dan terakhir pada film Koimil Gaya memerankan tokoh pria. Setelah itu, karirnya semakin menajak. Ia bahkan banjir tawaran dan membintangi banyak film, serta masih aktif sampai saat ini. Walaupun dari segi karir tak ada perubahan berarti, tapi dari segi penampilan, jelas sosok Hansika sudah berubah drastis. Dari gadis belia yang tak tahu apa-apa, kini menjadi wanita dewasa yang pintar berbusana dan memiliki gaya hidup glamor layaknya artis papan atas pada umumnya. 3. Janak Sukla Memulai kiprah di dunia perfilman pada tahun 2003, Janak Sukla langsung memerankan karakter Gia Kapur pada film Kal Honaho. Bersama Sahruhan, Saif Alihan, Priti Zinta, dan sederet artis top lain, Janak Sukla kecil mampu menampilkan akting memukaunya. Bahkan, sosoknya di film tersebut juga ramai dibicarakan tak kalah dengan para bintang lainnya. Namun sayang, setelah itu karirnya di dunia keartisan tak seperti apa yang dibayangkan banyak orang. Perlahan, pamornya mulai meredup, ia pun jarang tampil di layar kaca. Bahkan pada Februari 2022 hingga Mei 2022 lalu, ia sempat bekerja di Galeri Fidelitus di Pengaluru karena takah sebagai manajer galeri seni. Tak berhenti di situ, pada Juli 2022 lalu, ia juga mencari penghasilan lain dengan membangun sebuah usaha bernama Rumal yang memproduksi dan menjual sabu tangan, sabun organik, pembatas buku unik, dan masker wajah. 4. Afikagor Sebagai pecinta sinetron Bollywood, tentu kalian sudah tahu dengan serial Balika Vadu yang sempat tayang di ANTV pada tahun 2022 lalu. Di mana salah satu pemerannya ialah artis cilik Afikagor yang memerankan tokoh Anandi kecil. Dan, jauh sebelum serial ini tayang di Indonesia, nama artis kelahiran Mumbai ini sudah harum di ranah entertainment. Bahkan, ia juga sudah memenangkan 4 penghargaan hanya dari serial ANANDI saja. Setelah sekian tahun berlalu, artis yang dulunya kerap meraih penghargaan Best Child Artist ini sudah berusia 25 tahun. Gadis kecil yang dulunya tampil apa adanya, berubah menjadi sosok wanita dewasa yang bukan hanya cantik, tapi juga pintar beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tak hanya berkutat di dunia perfilman, tapi ia juga sudah terjun ke dunia musik video dengan intens menjadi model dalam beberapa video klip musisi kenamaan India. Namanya melambung sejak memerankan karakter Tapa Shachilik di serial India Utaran tahun 2008 lalu. Bersama Sparskan Chandani yang memerankan tokoh Ica, mereka mampu menyihir pecinta sinetron Tanah Air dengan akting yang menawan. Bahkan, serial Utaran kala itu selalu menjadi serial yang paling ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Namun, karirnya yang sedang berada di puncak kejayaan justru sirna seketika. Aktris yang sempat membintangi serial Amber Dara tahun 2007 ini mengakhiri karirnya pada tahun 2011. Ia memilih untuk melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan kedokteran. Beruntung, usahanya tak sia-sia. Kini ia sudah lulus dan mengubah nama di bio Instagramnya menjadi Dr. Isita Panchal. Meskipun sudah jauh dari dunia hiburan, tampaknya Isita sudah bahagia dengan pilihan hidupnya. 6. Dev Josie Terjun ke dunia akting di usia 10 tahun dengan menggawangi serial Kasih Abna Rahetera Kagaskora. Aktor jilik Dev Josie semakin populer hingga ke Indonesia setelah serial fantasi Balfir yang dibintanginya meledak kala itu. Bahkan, pada tahun 2015, ia juga sempat datang ke Indonesia dan hadir di beberapa reality show di salah satu stasiun televisi swasta. Yakni, pada program The New It Bulaga Indonesia, Nino Si Kepo Passbookers, dan Meet & Greet Balfir dan Sang Guni. Hingga pada medio 2019-2021, Dev Josie kembali tampil di serial Balfir Returns. Dimana, sekuel kedua di serial Balfir ini cukup sukses dengan 354 episode. Kini, ia sudah bertransformasi menjadi pria tampan, gagah, dan berwibawa. Di lain sisi, dari segi karir, ia masih sama seperti dulu. Namun bedanya, kini Dev Josie juga disibukkan dengan keikut sertaannya di Dear Moon Project. Dimana, ia merupakan salah satu dari sembilan orang yang beruntung untuk misi pergi ke bulan yang didanai seorang milioner Jepang Yasuka Maizawa pada tahun ini. Terlepas dari perubahan serta jalan hidup yang dipilih para artis cilik di atas. Harus diakui, hadirnya film Bollywood di tanah air sedikit banyak memberikan warna bagi perfilman tanah air. Dan, di sisi lain, bisa membuka mata bagi pelaku dunia film Indonesia untuk lebih meningkatkan kualitas film agar bisa bersaing di kancah internasional. Kira-kira, bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa, tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.